Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Denny Indrayana, siap bersaing bersama petahana Sabirinor pada pemilihan gubernur tahun mendatang. Pilgub Kalimantan Selatan bakal bertambah ramai dengan pencalonan sejumlah tokoh Banwa yang ingin lebih memajukan Kalimantan Selatan. Salah satunya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Denny Indrayana, yang siap maju bertarung pada Pilgub Kalsel tahun depan. Hal ini ia sampaikan saat jumpa media di kota Banjarbaru minggu kemarin. Pria kelahiran kota baru ini berharap dukungan masyarakat untuk bisa mendukung dirinya untuk bertarung dengan petahana menjadi gubernur Kalimantan Selatan. Pak, seberapa besar peluang PN bisa mengalahkan inkanben ini? Yang pasti dalam 2-3 hari ini saya dari waktu ke waktu punya keyakinan, punya optimisme bahwa peluang untuk menang itu ada. Tentu saya akan mengatur strategi, mengatur persiapan, tapi pasti tidak bisa sendirian. Jadi karena itu saya butuh dukungan dari masyarakat Kalimantan Selatan yang punya visi yang sama, punya keyakinan yang sama, ingin menghadirkan Kalimantan Selatan yang lebih amanah, lebih bersih, biar ekonomi, lebih baik, lebih sehat. Denny menyatakan siap menang tanpa curang dan siap kalah tanpa salah. Rizmana Banjar TV